Hai teman-teman hari ini saya mau mencoba beberapa paketannya dari teman saya di Lombok jadi ini ada tembakau kasturi ada tiga macam yang pertama ini adalah tembakau kasturi minyan seperti ini kasturi minyan kemudian kasturi pun ini juga ada kemudian kasturi Virginia ini juga Oke langsung saja tapi sebelumnya saya mau menghisapkan saya dulu ya mantap Oke langsung saja saya akan coba dari satu persatu bagaimana karakter rasanya tapi sebelumnya saya ngecek dulu yang pertama dari kasturi kemenyan seperti ini ya untuk warna juga kuning seperti ini rajangan lembut kecil-kecil halus kemudian dari segi warna untuk yang Virginia juga sama seperti ini kuning kecil-kecil lembut halus juga rajangan kelembapan juga sedang kemudian untuk apa namanya ini kasturi jebun nah ini kasturi jebun seperti ini tapi agak kemirahan sedikit ini tembakunya nih daun tebal ya ini hanya tebal juga tingkat kelembapan juga sedang dari segi bau dari segi bau itu yang paling harum adalah kasturi jebun kemudian kasturi kemenyan dan yang terakhir adalah Virginia menurut saya ya tapi ini kalau cara menganalisis menurut saya ya soalnya cara menganalisis orang itu berbeda-beda kalau antara kasturi jebun dengan dua kasturi ini ini tingkat medan tanahnya itu pasti tinggi ini biasanya karena sebab apa karena dari segi bau itu kencang baunya dibanding yang kedua ini yang kedua daun ini memiliki karakter daun tebal ini seperti ini daunnya tebal ini daunnya tipis ini tipis dan hisapannya pun pasti lebih lebih berat yang ini bisa banyak ini lebih harum wangi cebun ini pasti medan tanahnya itu lebih tinggi tapi untuk dari segi apa namanya medan tanah itu ini dengan ini itu medan tanahnya itu ini tanah kering yang ini kalau yang ini walaupun kering tapi tak tergolong basah karena apa karena kalau yang ini itu warnanya agak ngedop kalau yang ini itu gini mengkilap biasanya seperti itu kalau tembako Oke tapi ya semuanya itu saya kurang tahu kan karena saya sebagai petani tembako juga kadang ketika berhubungan dengan konvensional kalau cara mengekir tembako atau menilai tembako emang seperti itu tapi entah karena ini dari kaos dari Lombok Apakah ini berbeda nanti tanya saja langsung ke petaninya yaitu Bantiki Oke langsung saja saya akan coba hisap dari satu persatu yang pertama saya akan menghisap yang apa ini Virginia ini sudah saya hisap ini dan garat saya balik oke balik saya balik Hai apa-apa ini lama sedikit enggak apa-apa nunggu sebentar ada ini saya limping saya limping saya limping saya limping ini yang virginnya oke langsung saja saya akan memhisap gembako ini karakternya juga halus soft kemudian ketika dihisap juga ringan tetapi ketika dikeluarkan itu tembako keluar panasnya kalau yang ini dan tembako ini berdominasi guli oke kemudian saya akan mencoba yang nah ini kemenyan oke saya akan coba yang kemenyan coba ini daunnya daun tipis kalau yang ini dan baunya itu juga tidak begitu setajam dengan tembako jepun kasturi jepun oke langsung saya limping tembako ini juga halus tarikannya enak tidak pahit juga tidak banyak gerak ketika dikeluarkan dibanding yang pertama dengan kasturi virginia itu panisnya lebih sedikit tapi ini berdominasi warni tembako kemenyan ini mantap enak ini oke sekarang yang ketiga tembako jepun ini saya akan coba ya tapi kalau menurut saya paling yang suka kayaknya ini jepun ini yang saya suka karena apa daunnya kenceng ya mulut ya baunya juga harum ada walaupun warnanya masih kalah dengan yang dua ini kasturi kemenyan dengan kasturi ciri virginia tapi enggak papa ya soal selera oke langsung saja ya saya akan coba ah ini pulang sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk bangtiki yang sudah ngasih paketannya semoga semoga bisnisnya bangtiki lancar akan diberi kesehatan selalu ya bangtiki dan bermanfaat bagi semua anggota tinggi langsung saja saya akan mencoba yang jepun ini ini medan tanahnya soalnya lebih tinggi karena dari segi bau sudah kelihatan sekali ya oke langsung saja saya akan nyalakan tembako jepun ini tarikannya halus ketika disep juga tidak dapat tembako jepun ini tarikannya halus ketika disep juga tidak dapat panas ya teman-teman kemudian ketika disep itu adatnya tapi 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 termasuk tergolong tembako yang soft dan halus ini enak ini ini juga wangi kempal di tenggorokan itu terasa kempal dan juga pulen saya suka ini tembako enak ini tembako jepun Iya tapi kalau dari segi warna kalah warnai seperti ini daunnya juga kebal ini mulut kenceng ini kita suka yang jepunnya Terima kasih ya bangtiki oke mungkin cukup sekian ya teman-teman lain kali saya akan mereview tembako lainnya udah mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua ini cuma sebatas sharing-sharing soalnya pendapat orang lain itu berbeda-beda kemudian kita orang lain juga berbeda-beda jadi ini cara saya yang dimana saya kita mereview tembako ini di negeri Lamsi yaitu di Kabupaten Temangko Oke salam petani terbaik tingwi Indonesia terbaik 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 Terima kasih.